Kasus dugaan penculikan yang dilakukan Daro di Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi memasuki babak baru, terkini dari kedua belah pihak, dari keluarga Daro dan keluarga korban anaknya diduga akan diculik tersebut sudah dilakukan perdamaian islah. Adanya islah kedua belah pihak tersebut, disampaikan oleh tokoh pemuda Kampung Lebak Sio, Desa Sukamaju, Andri Kurniawan. Tadi siang kami melakukan islah. Alhamdulillah persoalannya sudah diselesaikan, ujarnya, kepada tribunjabar.id, Kamis, 1 Juni 2023, dalam islah yang dilakukan, pihak keluarga dari anak korban, memberikan catatan kepada keluarga terduga. Untuk korban si ibu dari anaknya, mohon untuk diberikan pengobatan setelah masalah ini selesai. Syaratnya itu, ucapnya, jadi dirahap lagi, itu tentunya baguslah insight buat kita keluarga, jangan dibiarkan, tuturnya, dari hasil musyawarah, pihak keluarga sudah saling memaafkan, dari pembicaraan tadi, bahwa pihak keluarga Deci Batu sudah memaafkan DG catatan dia harus direhabilitasi, jelas Andri. Tak berselang lama dari islah kedua belah pihak, Polsek Cisaat Resort Sukabumi Kota menggelar perkara dugaan pun culikan oleh K. alias Daro. Dari hasil gelar perkara, Kapol Sekci Saat Kompol Deden Sulaiman, mengatakan terduga pelaku Daro akhirnya ditetapkan sebagai tersangka penculikan, sekarang akan dilakukan penahanan terhadap pelakunya. Baru beres gelar perkara, ucapnya. Saat dihubungi Tribun Jabar.id. Tersangka Daro, dijerat Pasal 83 UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau Pasal 328 KUHP, Pasal 330 KUHP dengan ancaman hukuman paling singkat 7 tahun, maksimal 12 tahun. Sebelumnya, Kapol Sekci Saat, Kompol Deden Sulaiman, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan awal terduga pelaku membawa anak yang tengah bermain di sekitaran Masjid Cibatu Cisaat seperti anaknya. Dari pemeriksaan awal, dia mengakui bahwa menurut dia, anak itu, yang digendok, seperti anaknya, karena dia itu sudah bercerai dengan istrinya, ujarnya, kepada Tribun Jabar.id, Rabu, 31 Mei 2023. Bahkan, dari keterangan keluarga, bersangkutan sempat mengami kejiwaan usai dicerai istrinya. Menurut keterangan daripada keluarganya mengalami gangguan kejiwaan. Bahkan memberikan surat keterangan sakit dari Dr. Tommy ahli kejiwaan DRS Bunut, ucapnya. Menurut Deden, kendati dari keluarganya memperlihatkan adanya keterangan alami kejiwaan pada 2021 lalu pelu pembuktian. Kalau saya lihat tadi keterangan Dr. Tommy itu bahwa terduga tersangka ini mengalami diagnosa paranoid skizofrenia. Jadi memang itu untuk keterangan dari surat sakit dari Dr. Tommy ini tahun 2021, ucapnya. Tentunya kita pun harus melakukan pemeriksaan ulang, karena sekarang sudah tahun 2023, apakah ini masih mengalami gangguan mental atau tidak. Itu yang harus kita buktikan kembali kepada Dr. Jiwa, tutur Deden. Deden menjelaskan, saat terduga pelaku mengendong anak yang sedang bermain di dekat Masjid Cibatuchi saat, tidak diketahui oleh perempuan yang bersamanya. Berdasarkan keterangan daripada terduga pelaku bahwa, pelaku melakukan itu inisiatif sendiri dan perempuannya itu adalah calon istrinya dan dia tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh terduga pelaku ini. Jadi dia hanya melihat saja tidak melakukan apa-apa. Tutupnya, awal mula kasus, seorang perempuan Deti, 25, jadi korban amuk masa di Cubatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, kejadian yang dialami Deti saat bersama calon suaminya bernama Daro, Rabu 31 Mei kemarin saat diteriaki dan dituduh culik pasangan sumi istri, tanpa rasa belas kasihan, Deti pun dipukul ibu-ibu. Bahkan secara tega dipukul kepalanya dengan menggunakan helm oleh warga, dari video yang beredar Deti pun mengalami luka lebam di bagian wajah. Bahkan terlihat bibirnya pun terlihat mengalami luka. Deti yang saat itu, mengenakan kerudung pun sampai terlepas akibat dihakimi masa. Deti merupakan asisten rumah tangga, ia datang ke Cisaat Cibatu bersama calon suaminya Daro untuk menemui teman dekat calon suami meminta restu untuk menikah. Deti ini kerja di rumah saya, hampir dua tahun. Namun tinggal di tempat baru saya di Lebak Siuh. Desa Sukamaju, Kadu Dampit, baru tiga bulan, ujar Widya Hardini, pemilik rumah tempat Deti bekerja, Kamis, 1 Juni 2023. Widya menuturkan, sebelum dihakimi masa di Cibatu, Rabu 31 Mei pagi, meminta izin dan pamit kepada Widya untuk mengurus na, syarat nikah, bersama calon suaminya, jadi pagi itu pukul 6.30 WIB, ia pamit ke saya berangkat dari rumah mau bikin na sama calon suaminya Daro. Nah saat usai salat di sekitar di masjid dekat Cibatu katanya Daronya itu mangku anak. Lalu diteriakin culik langsung digebukin, ucapnya. Padahal, Deti sama sekali bukan pelau kriminal, ia sangat baik sama semua orang, dia itu orangnya biasa saja, baik mengurus menyayangi anak saya, tidak ada karakter yang beda. Makanya dia tinggal sama saya lama, tuturnya. Menurut Widya, memang calon suaminya ini sangat menyukai anak-anak, sangat jauh bila dikatakan penculik, emang Daro ini suka sama anak-anak. Anak-anak saya juga di rumah dekat suka main tidak apa-apa, ucapnya, tokoh pemuda kampung Lebak Sioh, desa Sukamaju, Andri Kurniawan menyesalkan atas terjadinya main hakim sendiri. Sehingga menyebabkan dua warganya tersebut babak belur, kami berharap polisi bisa menegakkan hukum sebaik-baiknya atas tindakan main hakim sendiri hingga mengakibatkan korban luka-luka, pungkas Andri.